Ya dia terjun aja depan semua orang Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neror Gila, kita udah beberapa kali bikin intro tentang kematian Aku sampe kayak udah ngamut Kematian Eliza Lam Kasus-kasus kematian terseram, teraneh Kasus mengerikan kematian dari Kenika Jenkins Membahas beberapa kasus kematian paling naas Kematian adalah sesuatu yang kita tidak bisa prediksi Tapi akan datang Malam ini Neror kita akan bersama-sama membahas tentang Kematian-kematian teraneh orang terkenal di sejarah So without any further ado Stop snyum-snyum Cause shit's about to go down Okay, kita akan mulai dengan kasusnya Mel King Kong Kirk Mel King Kong Kirk ini adalah seorang pegulat guys Dan dia adalah pegulat pro Inggris Yang cukup terkenal pada zamannya Yang walaupun sudah pernah mengalahkan banyak sekali lawan-lawannya Mel King Kong Kirk ini mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat naas Yaitu dengan terjepit di bawah perut Salah satu lawannya yaitu Shirley Big Daddy Crabtree Ketika Crabtree ini sedang menampilkan salah satu gerakan khasnya yaitu belly slam Jadi Mel King Kong Kirk literally meninggal Karena bantingan perut Next Next ada kasusnya Ray Chapman Jadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1920 Dalam pertandingan baseball nih Antara Cleveland Indians dan New York Yankees Pemain Carl Mays itu melempar bola ke arahnya Ray Chapman Yang gak sengaja nih mengenai tengkoraknya Dan ternyata kenanya tuh super fatal Nah apparently pada zaman itu Jadi kalau main baseball itu Ada praktisnya dimana bolanya tuh sengaja dikotorin Jadi orang yang musia nangkep Itu jadi susah ngeliat bolanya Kan kalau bola tuh putih kan ya Itu sengaja dikotorin Jadi dia coklat Begitu dilempar gak keliatan Dan ternyata waktu dilempar itu Craig Chapman Dia gak liat kena kepalanya Dan menyederai dia dengan sangat parah Sampai akhirnya dia meninggal dunia Wow Dan sebelum insiden ini Jadi di baseball tuh gak ada kewajiban untuk memakai helm Setelah kematian Ray Chapman ini Akhirnya dibikinlah peraturan Bahwa pemainnya harus pake helm Berarti ada yang gak untung untuk dia Tapi kayak untung untuk main-main lainnya ya Butuh 30 tahun Sampai akhirnya semua orang bener-bener melihat kegunaan helm Bahkan setelah dia meninggal Ya manusia memang sulit ya Next Next ini I'm pretty sure udah pernah dibahas di Nenor Ini kematiannya Franz Reichelt Franz Reichelt Gitu kali ya Masa Perancis Jadi tahun 1911 Ada nih seorang penjahit dari Perancis Yang bernama Franz Reichelt Yang memutuskan untuk menguji penemuannya Jadi dia percaya bahwa dia telah menciptakan Mantel dari parasut Yang bisa buat terbang Bukan buat terbang sih Jatuhnya bukan kayak terbang ke atas Tapi lebih kayak landing gitu kan Semacam yang dipakai Kalau misalkan kalian skydiving gitu Tapi mantel Dan dia mengetes mantel ini Dari The Eiffel Tower Jadi orang-orang bener-bener kayak kumpul Di Tour Eiffel Untuk melihat dia nih Yang mau mencoba mantel terbangnya ini Ada yang merekam Bahkan TV-TV gitu ya TV atau apa sih? Dia gini Mati di depan semua orang Bener-bener langsung jatuh Jatuh lah Enggak berfungsi Enggak berfungsi Dan di depan semua orang Bahkan direkam Ya dia terjun aja dari Tour Eiffel Depan semua orang Very unfortunate Padahal dia percaya bahwa itu bisa terbang Kenapa gak dites pakai barang gitu ya? Jadi dia awalnya pakai boneka Dari lantai 5 Dan itu berhasil Dites pakai boneka dari lantai 5 Dan itu berhasil Dari lantai 5 Abis itu kayak Oh dari lantai 5 berhasil Gimana kalau kita coba Tour Eiffel? Gitu ya Dia sampai bikin petisi gitu Buat orang-orang Biar setuju Dia melantai percobaan dia Dia bikin petisi Biar orang-orang setuju Bahwa dia bisa Menggunakan The Eiffel Tower Buat loncat Sangat-sangat Tidak beruntung ya Next Next ada kasusnya Bobby Leach Bobby Leach ini adalah Salah satu Orang yang dibilang Daredevil Jadi kayak iblis pemberani Terbesar yang pernah hidup Dia sering banget Melakukan aksi-aksi Menantang maut Dan dia adalah Orang kedua Di dalam sejarah Yang pernah melewati Air terjun Niagara Di dalam tong I don't know why That's a thing But apparently it is Dan dia berani melakukannya Tapi Suatu hari Ketika dia Sedang berjalan Di jalanan yang sepi Di New Zealand Di Selandia baru Bobby Leach ini Terpleset kulit jeruk Kakinya patah Dan meninggal Karena komplikasi Yang dideritanya Setelah itu Kakinya infeksinya Terus diamputasi Tapi basically Gara-gara kulit jeruk Padahal dia pernah Melewati Air terjun Niagara Di dalam tong Matinya karena kulit jeruk Emang kayak Kematian Tidak ada yang tahu ya guys Next Next ada kematiannya Raja Adolf Frederick Raja Adolf Frederick Dari Sweden Ini dikenal dengan nama The King Who Ate Himself Atau Raja Yang Makan Sampai Meninggal Jadi pada tahun 1771 Setelah dia makan Satu A Whole Thing A Whole Feast Yang terdiri dari Lobster Kaviar Sourkraut Sup Kubis Ikan Haring Asap Champagne Dan 14 Porsi makanan Penutup Favoritnya 14 Desserts Ya dia Gak kaget sih Jujur Kalau kata orang sekarang Itu kayak jujurly Gak kaget 14 Desserts Next Next Ini kasusnya Clement Vellendigam Jadi ada seorang pengacara nih Di Ohio Yang bernama Clement Vellendigam Aku gak tau cara ngomongnya Vellendigam Vellendigam Yaitulah ya Yang di tahun 1871 tuh lagi menunjukkan Kepada para juri Bagaimana korban Pembunuhan kliennya Jadi dia punya klien Yang membunuh Seseorang Dia lagi bilang nih pada para juri Bahwa orang yang dibunuh ini Itu membunuh dirinya sendiri Bukan dibunuh sama kliennya dia Untuk meyakinkan para juri Dia pun mendemonstrasikan Gimana kayak orang ini Membunuh dirinya sendiri kan Dia taruh pistol Di kepalanya Dan dia shoot Dia pikir Pistolnya kosong Ternyata Pistolnya fully loaded Jadi dia malah Membunuh dirinya sendiri Di depan semua orang Tanpa sengaja Apakah ini karma Karena membela Orang yang salah? We may never know Ini kayak kasusnya Alec Baldwin juga kemarin Yang Tau gak kamu? Ada artis Hollywood Namanya Alec Baldwin Dia lagi shooting Mikirnya pakai prop gun Ternyata ada isinya Terus langsung ketembak Ke sinematografernya Jadi meninggal Terus satu orang lagi Luka Kalau gak salah Dia gak dituntut Karena kan itu prop gun Tapi semua orang Kayak mikir gitu Jadi teori konspirasi Orang-orang kayak Ini gak mungkin banget kan Kayak kenapa Shooting tapi pakai gun asli Terus terisi lagi Kayak coincidence-nya Terlalu Ya mungkin ini kita bisa bahas Di neror lainnya ya I don't know Komen aja di bawah Kalau misalnya kalian mau request Crazy Crazy Next Next ada kasusnya Alan Pinkerton Alan Pinkerton ini adalah Seorang laki-laki yang terkenal Karena dia menciptakan Agen detektif Pinkerton Jadi dia jago dong Berarti ya Kayak dalam membacakan kasus Sebagai detektif ya Cuman Apa yang mengakhiri hidupnya Dia meninggal Karena infeksi Setelah Tidak sengaja Menggigit lidahnya sendiri Saat dia terpeleset Di trotoar Jadi dia Kepleset kayak Terus infeksi Terus meninggal I'm so shocked And confused Next Next ada kasusnya Dick Shawn Pada tahun 1987 Ada seorang komedian Yang namanya Dick Shawn Itu lagi berada nih Di atas panggung Mengolok-olok politisi Dengan mengatakan Kayak kampanye Kampanye Klise Yang pas banget Dia ngomongnya tuh Di akhiri dengan kata-kata I will not lay down on the job Pas dia abis ngomong gitu Saya tidak akan menyerah Di tengah pekerjaan Nah tapi Waktu dia mengatakan I will not lay down on the job Abis itu tuh dia lay down Jadi dia Apa ya Telungkup Telungkup Iya betul Dia telungkup gitu kan Jadi dia kayak laying down Nah semua orang Mikir kayak Oh itu adalah bagian Dari joke-nya dia Itu bagian dari Leluconnya dia kan Karena dia abis bilang I will not lay down on the job Terus dia lay down Berbaring gitu kan Sampai beberapa saat Orang-orang baru sadar Bahwa Ternyata Dia meninggal Semuanya kayak Kok gak selesai Selesai joke-nya Ternyata Dia gak pernah bangun lagi So confused Wow Crazy Crazy bener-bener Emang gak Next Oke guys Dan ini yang terakhir Ini adalah kasusnya Lipo Jadi ada seorang Chinese poet Penyair Cina Dari tahun 701 sampai 706 Ini tuh kayak Penyair yang besar banget Yang dianggap sampai hari ini Itu salah satu Penyair terbesar Di Cina Nah Lipo ini terkenal Karena puisi-puisinya Yang selalu dia buat Ketika dia mabuk Jadi mungkin dia setiap mabuk Jadi orang yang Kayak super romantis Gitu kali ya Kayak Semua keluar kata-kata Bagus Otaknya jadi Lancar gitu Untuk mengeluarkan emosi Sayangnya Suatu malam Ketika dia lagi mabuk Di atas kapal Dia jatuh Dari perahunya sendiri Dan tenggelam nih Di sungai Yangce Ketika dia mencoba Untuk merangkul Pantulan bulan Di air Tapi itu aja kayak Kind of romantic Gitu ya Kayak dia mencoba untuk Merangkul bulan Di air Itu tuh blup Ilang At least it's kind of like Romantic Romantic way to go What happened? He tried to hug the moon Kenapa? Apa yang terjadi? Dia mencoba merangkul Rembulan Tetep aja sih Rada konyol gitu Anyways Aku mau dengar dari kalian Mana yang menurut kalian Paling Comment di bawah Dan itu tadi adalah Another reminder Mengingat sekali lagi Bahwa Kita tidak tahu Apa yang direncanakan Tuhan untuk kita Di momen apa Kita meninggal Jadikanlah setiap hari Momen untuk berbuat baik Karena siapa tahu Kalian akan terpeleset Kulit jeruk Menggigit lidah Dan meninggal Saat mencoba memeluk Rembulan Udah lah Nggak jelas sih nih If you guys have any ideas Buat neron-neron selanjutnya Bisa komen di bawah Atau langsung kirim Ke requestasi At gmail.com Terima kasih Kalau ada yang request Nggak tahu Ada yang request atau enggak Kalau ada yang request video ini I hope you guys like it If you like it Bagaimana tentara I hope that you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka video Klik like-nya Follow aku di Instagram Di Twitter Gampang wetnya Si Jajaja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tahu Kalau misalkan aku upload video baru Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye Kematian adalah sesuatu Kayak each time aku bilang hal yang sama Neror apaan sih Sekarang kok neror jadi gini Peak of comedy Dari tersanjung Roja adult Roja Dikenal dengan kalimat Kalimat Untuk meyakinkan para juri Dia pun mendemonstrasi Mendemonstrasikan Next ini kasusnya Ohio Clement Valendigam Ohio lawyer Oh 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 Oh